yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya ilham motovlog kali gawatnya repolo nyurek kakak biasanya rumahnya bolonok-bolon kemarin habis kepungan jadi agak rawan polo ya agak agak hati-hati sedikitlah soalnya di agak itu buat errekan beli janebolok mau lebaran biasa polisinya jalannya kalau mendekati tanggal-tanggal besar gitu rata-rata kepungan polo jadi lepas errek ya hati-hati dewe polo lepas apa sih diangkut leor ayo Alhamdulillah bolong apa mana sinang arteri bolong rumahnya sehingga jokowi pas dino cuma ada kakak salah cuma cuma ini bolong mereka sabtu ini nyawis itu bolong inti ini dicoko dewe-dewe bolong tanggal apes hingga ono nang tanggalan oke nanti sekalian kita bongkar spek dari motor ini apa aja polo ya untuk spek dari motor ini sebenernya enggak tinggi-tinggi amat polo spek kecil tapi ngentuk cuma yang sayangnya dari motor ini tuh limit polo soalnya itu nya pakai standar belum beli juga kalau tak diganti BRT mungkin enggak sebenarnya bisa kalau pakai ecu standar itu enggak limit bisa dirimapin tapi ada resikonya kalau remapnya berhasil itu enggak rusak kalau remapnya gagal ecu rusak nggak bisa dipakai jadi daripada resiko mending ganti ecu BRT kalau rumahnya bolong ini lewat di anak polisi borai khawatir anak polisi bisa ini bolongan ini kita lewat sini aja bolong ya bismillah aja nggak ada polisi soalnya nangkini rawan bolong biasanya kadang operasi tadi dihati-hati dihati-hati bolong katerio yang meskarep banyak keweda bolong sepoloh oke kita skip langsung di lokasi aja boloh ya soalnya jaraknya ini lumayan jauh bolong gitu di tinggi konjok bila biasa ngorong metal gue memang ke mengkisi bolong Oh Wanteng wala-wala Ini Bita Ini Bita Ini Masih Standart dealer Tapi untuk variasi pedaku kalah Temen Soal Penampilan lumayan lah Kalau untuk dikategorikan Dengan Thailand style ya Udah masuk Cuman Yang agak ngeri dari motor Bit itu Cuma satu Banyak Banyak kekecilan Aku kalau pakai ban ukuran segitu Udah Aduh Kayak melayang-layang Disini Biasanya Banyak Polisi Polo Cuman Sekarang Gak tahu ini Tumpen Gak ada polisi Tapi Doain Gak ada polisi Polo Soalnya Sayang Kalau ketilang Beberapa saat lagi Udah lebaran Polo Pernyek Polisi Polisi Kenapa Polisi ini onernya namanya Mas Denny polo lumayan ketatasi motornya ini untuk part-partnya sih ya gitu imitasi polo cuman kalau di penampilan udah oke oke kita skip aja ya di lokasinya nanti oke ini udah mau nyampe di lokasi polo wujud cebakannya ngeri-neri polo kita aneh jilid tapi ngeklong ecomeru polo kayak hatiku nade enggak elem polo banyak ciumi ciumi polo buh ngepot ngepet polo dulu 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 Astagfirullahaladzim buh naik Tobruk nangis iya Taukigi rumah ini kalau biasanya anak-anak nge-nge tapi karo yang menawang gue salipan yang ngaro kalau Astagfirullahaladzim ini biasanya kaya rekan polo sisi kono polo yang dulu sempat aku bikin konten polo itu ada di pojok sana itu merah sih polo cuman habis kepungan polo jadi enggak berani kalau buat kesana polo ya berani cuman lewat doang kalau untuk berhenti enggak dulu polo soalnya banyak idamannya are-are polo nanti wajah koma polo wajah koma nanti polo komor hilang masa mereka jembatan polo nanti eh motor dah moron nanti di jembatan yes oke motor duk motor si air polo nanti saya muter tak polo enggak ikut derek daripada resiko ya kan mending konten biasa aja polo untuk air lebaran oke lah kita air ya kan tapi untuk sekarang jangan dulu polo hai 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 ini masukkan yang menghapus polo nanti nanti polisi polisi ada polisi geng amanteng kegiran lagi polo puterai polo tiba resiko ada polisi polo mending puterai polisi di jembatan tidak mani are-are polo daripada resiko mending puterai poli aja polo jadi enggak bisa herekan polo soalnya disana ada idamani are-are polo jadi puterai polisi daripada resiko di jekl enggak 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 oke polo kau orang tujuannya enggak kena polo cuma kena puterai polisi patek idamani are-are meresahkan polo sulit-sulit polo polisi ini polo polisi ini 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 polisi gendeng gondi wajok oleh daman ya rare oleh iya nalwat muamandu hai 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 oke lanjut nanti baru-baru nikmatin sore oke brand kita mau lanjut ke dalam pabingan mau bikin konten nanti sekalian kita bongkar bagaimana cara helikopter Oke nanti saya kasih tahu belum main rame ya di sini Bolo soalnya banyak-banyak apa yang jualan takjil Bolo jadi Kak bisa kebut-kebutan Bolo lokasi ini kasih pirata sih Bolo monok ini puterai Bolo ya jembang lawan harus helikopter Bolo nah nanti tak bongkar juga spek dari ini untuk helikopter Bolo ya jadi untuk helikopter enggak perlu dana banyak Bolo kasih tahu caranya gimana dan yang dibutuhkan itu apa aja karbunik kawat di Bolo ngori kalau untuk pedang karbu biasanya di setel Bolo diriset untuk jarumnya nah itu kebanyakan pakai jarum BGL masukkan helikopter Bolo ya di sini tempat untuk ngonten boloh kalau sore rame sih bisa kalau gini soalnya tempatnya lumayan enak Bolo enak Bolo kalau buat monten pionnya itu bagus sana dia Bolo ya di sini rame nya jalan ya Bolo biunya lumayan bagus kalau disini Bolo kalau disana ganti gimana ya terlalu rame Bolo Tadi raspir enak kalau lupet disigu secil dan yang enggak pacar masa enggak secil yo konen aku sungkan mengawari kalau konten Vibran tunggal oke enggak jenis api boloh Hai tunggu Nogini saja nyapi tapi boleh Bu enggak seneng dibalik kira-kira seneng lagi wuuh Ateh pegunungan ini bolong eh apa jadi aku mau minta parah ini ini sepaknya apa Bolo? sepaknya 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 sepupu sepaknya sepaknya ee, kue elikopteran基督? ee, tidak serius kamu bisa menangis pengalaman ternyata teman saya mau menangis kurang boi sanggong lalu kita gunungi ikut gunung dua cocok teh masih standart brand mesin ku masih standart brand jadi untuk helikopter ini untuk kabel TPSnya agak susah nah untuk kabel TPSnya ini kalau kita buat helikopter ini kan ada kabel tiga oren ijo sama kuning merah sama kuning hijau lah yang kuning hijau ini sama kuning merah ini dikseling bolo jadi untuk kabel yang atas ini ini dirubah diwalik langsung bolo tadi kok otomatis setelah nangkini boros cuman lek luwek gampangnya bolo iki rodok di coprok sakitiki ya bisa bolo cuman aku produk ibunya play apa kurang paham bolo jadi lek luwek gampangnya dipetut kabel bolo nah ikut tadi helikopter bolo untuk throttle boardingnya masih standart bolo ya standart riset untuk piston pakai lima tiga punya kasih bolo kecunya masih standart hori pabrik belum dirimap jadi kalau dirimap itu resiko juga bolo ada tempatnya ketika pakai lima tiga kan ada kecil kan ada pertanyaan ada di perangkat ada fotok ada di kecil ada di kecil kecil aku pucut aku pucut ngomong-ngomongnya ngebut api golek manda kini-mane moda nenggin dan dia wong-wong singharup lumayan cukup hehehe hehehe eh nggak boleh aku ayah ku dulu ini dikeperlui aku si doh hehehe kanan gak sih? disini? ya boleh muter si boleh oh Oh kalau lewat ngeen ya kolo jalani rapenak belas bolong dikasih jelit bolong rotok rapenak tahu nih bolong eh rata ore ini aku bolong biasanya menggur nenggunut saya kiri ini ternyata Oh ternyata dalangnya rapi enak bolong tadi rata ngeri bolong hebat Niki bolong hebat-gebot rame sih anak gini bolong ini masih diproses kayaknya bolong masih mau dipaping cuman belum kelar muter nggak jelas sih bolong lumayan rame sih bolong wiki pasukan yang nggak bersih bolong Oh bisa lebih bolong ngorri bolong nggak bersih bolong oke bisa apa bolo pasukan ngapus bolong lanjut kesana lagi aja boloh belum sempat kayak konten enggak pernah ngap-ngap di bawah isi cok gila kan aku eh apa Sapa bud Kacau lah Nanti mana Nanti co Eh Nanti Nanti Apa Iya Untuk Buka opresi motor ini masih standart boleh ya Cuman rodoan lo tembua bo Eh Sita Masuk Miring ke abang ini Sik Sik Tinggi konten boleh Sik 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 Aku buah ini Tapi Belok kucuk Ketak elek Kelengun Elok tambah Ada peronai lo Oke bolo dilanjut nanti bolo Mau bikin konten dulu Oke beren Berhubung Bentar lagi Agrib ya bolo ya Cari makan dulu Lowe bolo Padahal Gak bosa sih Lihatnya sih Mau ke gunung Angsir bolo Tempat cafe Nggak ada Diri Caranya sih Baling Manu Tep Bolo Rem kurutah Gak makan bolo Mau enak-enak Ngonten Dioprak idamanmu Si idamanmu full Meresahkan Dek Gak teriyo Bodo Kolek sangu Dewi-dewi Bolo Bacanti Rek Meskipun Mau maghrib Masih rame bolo ya Nggak ada sepinya Di daerah sini Dewi-dewi Dewi-dewi Dek 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 T Kolek Uuu Dek Kolek 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 info warung mogel bis mogel mulai mau oh iya insya Allah lebaran ke Banyuwangi pakai motor ini jadi masih pakai banyu cacing insya Allah ada kendala soalnya kalau lebaran itu polisi tidak ada operasi jadi aman cuman yang ditakutkan itu banyak soalnya kan perjalanan jauh tambah lebaran itu kadang-kadang ada yang tidak punya ban cacing jadi kalau terus di tengah jalan itu kalau tidak punya ban cacing sedangkan itu agak hati-hati kalau ada lubang soalnya kalau ban kecil kan rawan bocor jadi ya gitu resiko kemungkinan pelan-pelan aja jadi yang maunya 5 jam sampai 4 jam udah nyampe mungkin nanti cuman 6 jam ya agak lama daripada resiko mending melan-melan bocor rem rem kok gak makan polo rocoknya tuh polo koncok silahkan keluhan kalau eh kone lo lewat sana aja polo lebih dekat kalau lewat situ agak muter apanya tuh polo telur hai Yeah hai 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 ngomor nih bolo remkulur asbiro makan peh nubruk mati Astagfirullah kalem-kalem enak bolo telanin diboleh saya lenggut hara kini komarin ini polo hai 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 tempatnya aku lalu tikungan saya tidak saya tidak akan berharap saya tidak akan berharap saya tidak akan berharap saya tidak akan berharap aku mau gak sahur ya makanya gak bosok cuman kok bengong dewey boleh panganan ya awak buruh tapi lewe le pas anu kebomangan boloh Raya lembut aku boloh ini terus Oke di skip aja boleh ya soalnya baterainya udah kurang ya boloh nanti diskip di area deket warung aja belum hai 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 oke ini udah mau nyampe di tempat kopian polo foto modus-modus polo soal selain kiritan jalur dikei trotel body ukuran rong polo wayo eh 28way polo soal itu trotel body ini masih standar tapi speknya udah up tadi kurang boros sedikit bolong untuk distal helikopter itu untuk di mesin enggak ngaruh polo ya enggak gimana enggak bikin rusak sih enggak kalau selama saya pemakaian itu selama dua bulan polo jadi untuk mesin itu aman cuman ditarikan itu agak molor polo kalau disuara sih oke kalau di suara itu ngawri polo cuman untuk lebih amannya yaitu ganti ecu ganti ecu juga diremak terus RPMnya distal RPM bawah itu lumayan enak polo kalau ini ya agak gimana polo ya enggak enak polo Oke ini tempat kopiannya polo ngopi ngopi dulu sambil makan polo lapar Oke kita lanjut nanti boleh ya oke bolong waktunya bulang abis ngopi langgan ya boloh Luluh kompor mati polo waduh sulit polo selamat menikmati selamat menikmati sulit-sulit mulai mau sore mulai sampai saya kiket mulai mulai ok sendurung subscribe dan di subscribe polo aku semangat polong perkiraan 10 sampai 15 menitan polo sampai rumah lebih panter lebih halon-halon ya sepek ngentup jadi aku mau sepek motor ini gak sepira dugur polo piston 53 api standar polo CDI untuk ecunya itu masih standar jadi cuma main piston sama riset throttle bodinya aja untuk yang lain masih standar oh iya ini untuk kopling ini biayanya murah polo sebenarnya kalau masangnya sih murah soalnya cuma dilas atau dibaut polo ya yang mahal itu beli spare partnya polo soalnya beli spare part kalau terkopling buat review itu perkiraan 400 ribuan 400 ribuan polo itu satu set biasanya 400 ribu itu satu set cuman saya gak beli satu set polo ya jadi ngecer untuk kalternya sendiri saya beli bekas di facebook postingan banyak polo untuk kalternya harga 170 polo itu setama handle nya untuk seling kopling nya saya pakai seling FU jadi lumayan setut polo ya tujuannya di setut itu biar tarikan lebih enak polo dan perbedaan kalau pakai kopling sama enggak itu jauh banget polo ya kalau enggak sih agak molar tarian polo oh iya untuk kampas kopling nya saya pakai TDR polo jadi lebih enteng tarikannya dan lebih awet tentunya polo kalau pakai kampas biasa itu biasanya cepat habis polo jadi ini pakai kampas kopling TDR untuk harga perkiraan berapa polo ya lupa polo 150an kayaknya cek aja di toko-toko online biasanya banyak polo di toko variasi juga banyak biasanya polo untuk pingin yang ingin ngengker-ngker bisa request kenal pot polo request kenal pot yang sarangannya cuma seperempat polo jadi nanti suaranya agak ngeter dikit gitu lah cuma kalau di motor spek kecil agak molor polo soalnya ngempet lebih baik ini sarangan separuh tapi ditarikan enak daripada sarangan seperempat ya kan suaranya nge-wari lainnya lainnya oke tak tutup polo ya cukup sekian video dari saya yang belum subscribe yang di-subscribe polo jangan lupa like komen dan share aku cek semangat polo nge-konten ini mosok nge-subscribe ya oke oke polo see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati